Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa akibat mengkonsumsi jajanan di luar sekolah yakni minuman racikan. Belasan siswa sekolah dasar negeri 002 Polewali alami keracunan massal. 8 korban yang alami gejala cukup parah hingga harus dilarikan ke puskesmas dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan penjual minuman racikan saat ini telah diamankan dan dimintai keterangan polisi. Beginilah kondisi sejumlah siswa yang harus dilarikan ke puskesmas Masengah, Gelurahan Polewali, Kejamatan Polewali setelah alami keracunan massal di sekolah. Para siswa SD ini satu persatu diperiksa oleh tim medis puskesmas, lantaran alami gejala mual hingga muntah. Kebanyakan korban mengalami gejala yang akut hingga demam dan sakit perut. Diketahui sebelumnya para korban mengkonsumsi jajanan di luar sekolah saat jam istirahat. Jajanan yang dikonsumsi tersebut berupa minuman yang diracik oleh penjual, menurut korban minuman tersebut bersodah dan berwarna merah. Tak lama mengkonsumsi minuman tersebut para siswa pun alami sakit perut, tak hanya itu korban juga sampai muntah dan sesak nafas. Hingga saat ini korban yang dirawat di puskesmas berjumlah 5 orang siswa. Orang yang datang. Pemanggiran datang, rata-rata ditemukan hanya pak, tiba-tiba mereka perasannya. Semua, ada minuman, ada minuman, ada juga menggigil, seperti itu. Itu yang rata-rata ditemukan, itu dari 1 SD atau gimana? Iya, 4 sekolah semua. 4 sekolah, iya. Tidak ada yang tidak bersamaan semua datang. Ada beberapa menit kemudian atau berapa banyak. Tak akan bersamaan semua datang. Menurut pihak sekolah, awalnya siswa yang alami gejala mual dan sakit perut hanya dua orang Namun tak berselang lama, sejumlah siswa juga mengeluhkan sakit yang sama Hingga terpaksa dievakuasi ke puskesmas terdekat Satu orang yang kena langsung ditulangkan Yang kedua ditulangkan lagi Sekalinya jam setengah sebelas, itu ada empat orang langsung kena Makanya kita langsung ambil tindakan Ya sama, saya mau gejalannya, sakit kepala, kemudian gigim Setelah itu, dikonfirmasi di wali kelasnya, gejalanan luar sekolah Oh, gejalanan luar? Iya Oh, berarti ini anak-anak dimengkonsumsi, gejalanan yang di luar sekolah Pak ya? Diperkirakan masih banyak siswa yang keracunan, namun mereka masih memilih untuk tidak ke rumah sakit Lantaran gejala yang dirasakan ringan Kasus keracunan masalah ini sendiri telah ditangani pihak kepolisian Mapolres, Poliwali Mandar Sementara menjual minuman telah diamankan di Mapolres, Poliwali Mandar Untuk menjalani pemeriksaan intensif Dari Poliwali Mandar, Rusar Sainal, INews melaporkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya